Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Balik lagi sama aku Hanif Khairunisa Di video aku kali ini Aku akan unboxing Review dan juga Menjelaskan cara Pakai dari Kutex Strawberry Nail Hena Nah ini dia paketnya Ini aku beli Strawberry Nail Hena 15 ml Kutex Warnanya Maroon Ini aku beli di harga Rp 23.500 Oke akan langsung Unboxing Bismillahirrahmanirrahim Ada kertas Tertulis Kayak nota gitu lah Bahwa aku beli Strawberry Nail Hena 15 ml Harganya Rp 31.000 Tapi Dapet discount Jadi Rp 21.000 Dan dapet Dulu tuh dapet potongan ongkir Rp 10.000 Dan haduh sama ongkir gitu Rp 1.500 Jadi totalnya aku bayar Rp 23.500 Ini dia Wow ini pake bubble ya Ini dia Strawberry Scream Nail Hena Oh disini 14 ml Oh disini 14 ml ya Netonya ya Ini disini ada Cara penggunaannya Bersihkan dan kikir kuku Menggunakan buffer kasar Oleskan Hena sedikit tebal Dan tidak terlalu tipis Tunggu hingga kering Lalu kelepas permukaan Hena Ulangi 2-3 kali Pemakaian sesuai warna yang diinginkan Tapi ini aku Nggak ada buffer Jadi mau langsung aku pake aja Pastikan disini ada segel Di karbusnya Wow Ini lumayan besar sih Sebesar ini ya Ini tangan aku Lumayan besar Disini ada cara Pemakaian Kemudian disini ada X-Five nya juga Ini Tahun 2024 ya Netonya 14 ml Ini bahannya Kaca Tuh ini estetik banget sih Atasnya warna gold gitu Wow Ini seperti ini ya Ini teksturnya Cair Paket juga Kayak kutek ya Hena nya Ini bisa langsung Di aplikasikan Nah ini Wanginya tuh Kayak wangi apa Ini cair tuh teman-teman Tuh cair banget Kayak gini ya Teksturnya Jadi teman-teman Tadi tuh ini Meleber-leber Nah harusnya Setelah dibuka itu Botolnya Jangan dulu Langsung dipakai Tapi harus Didiamkan dulu Dengan keadaan terbuka Nah ini Tadi aku Udah Aplikasikan Dan aku Hapus Nah ini Udah aku Pakai lagi Jadi dipakainya Harus bener-bener Bener-bener Tebel Katanya ya Ini aku Tebel Disini Aku Tiup dulu Sebelum Aplikasikan Ke kukunya Ini hasilnya Tidak tahu kenapa Dia tuh Cair banget Jadi Akhirnya Leber-leber Gak karuan Tuh Ini udah beberapa kali Aku hapus Dan aku tungguin Koteknya Masih tetep cair Semoga aja Nanti hasilnya Bagus ya Ini aku pakai Gak tebal-tebal banget Padahal Tapi belepotan banget Setelah kering Penampakannya Akan seperti ini ya Teman-teman Ini udah kering Dan kita langsung Kelupas aja Ini masih beleber-beleber Yaitu hasilnya tuh Ke pinggir-pinggirnya Merah-merah Gak karuan Tapi akan hilang 2-3 hari Kalian tenang aja sih Nah Cara ngelupasnya itu Gampang banget Kita tinggal cubit aja Sedikit Di bagian bawahnya Dia tuh langsung Terkelupas gitu loh Nah teman-teman Jadi tadi kita udah lihat Unboxing Dan juga Cara pakai Dari Strawberry Nile Hanna Nah ini Aku mau review Setelah Satu minggu Aku menggunakan Strawberry Skin Nile Hanna ini Nah ini aku gak tau Entah aku yang memang Gak bisa pakainya Atau memang produknya Yang seperti ini Ini setelah Satu minggu Aku pakai produknya Dan ini tuh Sebenernya dulu Aku tumpuk beberapa kali Kalau gak salah Sampai 3-4 kali 4 kali Karena besoknya Aku ulangi lagi 4 kali Dan Setelah satu minggu Udar Ini aku pakai Di kedua tangan aku Aku juga gak ngerti Entah karena Memang aku yang Terlalu sering Menggunakan tangan ini Atau memang produknya Yang kurang Tapi yang jelas Dia tuh gak nempel gitu loh Di kuku Dan Saat pertama kali Dia aplikasikan tuh Hasilnya juga Gak rata Semua warnanya Jadi Di bagian bawahnya itu Dia Agak Lebih tua Daripada di bagian atas Padahal aku aplikasikannya Sama Dan yang aku Kurang suka juga Dari produk ini Ternyata Dia tuh Cair terus Jadi Udah aku buka aja Semalaman Ya udah aku buka Gitu ya Aku biarkan terbuka Semalaman Ternyata dia Produknya tetap Tetap cair tuh Tetap seperti ini Ini aku belinya Warna maru Disana disediakan Banyak sekali Pilihan warna Ada pink Merah Raspberry Hijau pun ada Kalian bisa pilih aja Sesuai dengan Apa yang kalian inginkan Disini aku beli yang warna marun Tapi ini Aku Merasa kurang puas sih Silahkan Kasih komentar Pengalaman kalian Menggunakan Nile Hanna Strawberry ini Kalau di aku kok Jadinya Kurang bagus gitu ya Apakah salah Aku gak bersihkan dulu Bagian kuku aku Aku langsung aja Pakai ke kuku Dan hasilnya Seperti ini Ini mau aku tunggu Sampai habis dulu Atau gimana gitu ya Cara ngilanginnya Aku juga gak tau Yang jelas Seperti inilah Hasilnya Nah ini udah Kayak pudar banget Itu loh yang sebelah ini Padahal ini Dipakaikannya sama Dan aku Pakainya Sesuai dengan Aturan yang Tertera di sini Aku bersihkan dulu Tapi aku tidak Kikir kuku dulu Aku gak menggunakan Buffer dulu Kemudian aku Oleskan Hennanya Tebal Tebal banget Sampai meleber Meleber Jadi waktu Sehari dua hari Setelah penggunaan Hena Disini tuh pada Merah-merah gitu loh Karena dia meleber Tapi Dua sampai tiga hari Sedikit demi sedikit Dia menghilang Kemudian Tunggu hingga kering Malah aku Diamkan Semalaman Baru Pagi-paginya Dikelupas Dan aku Udah ulangi Empat kali Padahal disini Cuma ulangi Dua sampai tiga kali Tapi tetep aja Aku tidak Mendapatkan Warna yang Aku inginkan Kayak produk Yang aku beli Ini Ori Atau Tidak Karena ini Aku belinya Di Lazada Jadi aku juga Gak ngerti Ini Kenapa bisa Seperti ini Ini produknya Bagi kalian Yang sudah Pernah Coba Dan Bagus Bisa Beritahu Aku Melalui Kolom Komentar Bagaimana Cara Agar Hasilnya Itu Merata Dan Bagus Diku Nah Oke Teman-teman Sekian Dulu Review Jujur Dari Aku Setelah Aku Menggunakan Satu Minggu Strawberry Nail Hena Semoga Bermanfaat Untuk Kalian Nantikan Video-video Selanjutnya Terima kasih Untuk Kalian Sudah Menonton Videonya Sampai Akhir Jangan Lupa Tekan Tombol Subscribe Supaya Kedepannya Aku Bersemangat Untuk Membuat Konten Jangan Lupa Tekan Tombol Like Lonten Supaya Kalian Tidak Ketinggalan Tentang Video Terbaru Aku Sampai Disini Dulu Video Kali Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye